Sementara itu, Pemirsa di Wisma Atlet Jakarta, vaksinasi booster kedua bagi tenaga kesehatan juga terus digalakan. Sekitar 350 orang, termasuk tenaga kesehatan dan relawan, diharapkan mendapatkan vaksin booster dosis kedua. Dan berikut laporan Yola Dwi Yanti beserta Juru Kamera Novan Dwi Kusuma dari RSDC Wisma Atlet Jakarta. Pemirsa Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat pada hari ini menggelar vaksinasi booster dosis kedua untuk para tenaga kesehatan dan juga relawan di sini. Dan memang Wisma Atlet sendiri ini tidak menargetkan berapa banyak nakes dan juga relawan yang akan disuntikan perharinya. Namun mereka berharap seluruh nakes dan juga relawan yang totalnya sekitar 350 orang, termasuk juga relawan dan juga nakes di sini yang bertugas di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat, ini mendapatkan vaksin booster dosis kedua. Dan memang seluruh nakes dan juga relawan yang akan disuntikan vaksin booster dosis kedua ini sudah melalui tahap proses tes kesehatan, melalui proses screening dan juga mereka sudah mendapatkan etiket di aplikasi peduli lindungi sehingga mereka dinilai layak untuk mendapatkan vaksinasi booster dosis kedua. Dan memang kegiatan vaksinasi booster dosis kedua ini sudah dilakukan di Wisma Atlet sendiri sejak kemarin, tempatnya di hari Rabu 3 Agustus 2022 dan akan dilaksanakan selama 4 hari ke depan yakni sampai Sabtu 6 Agustus 2022 mendatang. Vaksinasi booster dosis kedua ini bertujuan karena memang vaksinasi booster dinilai ini sudah menurun selama kurang lebih 6 bulan efektivitasnya sehingga vaksinasi booster dosis kedua ini dinilai bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Dari Jakarta, Yola Duyanti, Novan Duyiku Suma, Ainis melaporkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!